Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Edy Prabowo menjelaskan saat melakukan penangkapan prosesnya cukup menegangkan Sebab 3 kapal ikan asing berbendera Vietnam itu melakukan perlawanan yang sengit Akibatnya kapal pengawas perikanan yang melakukan penangkapan mengalami beberapa kerusakan Selain kapal pihaknya juga mengamankan 36 ABK Dari jumlah tersebut terdapat 2 orang yang tertembak dan sudah dilakukan penanganan Edy pun menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi Untuk menjaga Laut Natuna dan wilayah perairan lainnya di Indonesia Kita berhasil mengamankan 3 buah kapal dan 36 anak buah kapal dan anak bodanya Satu kapal ada yang berjuga 5, yang satu lagi berjuga 15, yang satu lagi 18 Jadi total 36 di luar dalam kondisi persentang Sekarang sudah dilakukan rumah sakit Rumah sakit di portian asing Kalau sudah diubah Kalau sudah di penanganan kita Penanganan sementara Edy Prabowo juga memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada aparat dari Ditjen PSDKP KKP Yang telah menangkap kapal-kapal itu Ucapan terima kasih pun juga ia sampaikan kepada TNIAL, Bakamla dan Polri Yang telah ikut bau-membahu dalam menjaga laut Maulid Pond TV memberi tekan